Pemirsa Subihi mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dituntut 5 tahun penjara Subihi didakwa melanggar Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan WWN Dalam persidangan tipikor di pengadilan negeri Jambi, Subihi dihadirkan secara online dari lapas kelas 2A Jambi Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, Subihi diakini telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum Dengan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRB Kota Jambi tahun 2017, 2018, dan 2019 Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Subihi dengan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidar 2 bulan kurungan penjara Perbuatan terdakwa menurut Jaksa diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 12 Uruf E Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Serta dinilai telah menyalahgunakan WWN sebagai aparatur sipil negara Atas hal tersebut, sementara barang bukti berupa dokumen, sebagian tetap dalam lampiran perkara dan sebagian dikembalikan ke BPPRB Kota Jambi Sejumlah uang yang disita dari saksi dikembalikan ke saksi Kemudian surat tanah yang dijadikan agunan oleh Subihi dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Subihi Atas tuntutan dari ini, penasihat hukum Subihi akan mengajukan pembelaan secara tertulis Dan sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan Iqbal Jek TV melaporkan